Rekaman video seseorang menemukan diduga tiga buhul santet yang terkubur di pekarangan rumah viral di media sosial. Dalam video itu, ia memperlihatkan tengah membongkar bungkusan diduga kain kafan yang berisi potongan tulang yang terkubur di tanah. Video tersebut viral diunggah akun Instagram at Rumpi Garis Bawah Gossip, terlihat seorang tampak berusaha menarik kain kafan putih dari dalam tanah. Buhul santet yang ditanam gaib di rumahku, tulis keterangan video. Setelah menyaksikan penemuan ini, dalam video tersebut, ia meyakini bahwa benda itu adalah kiriman santet. Di dalamnya terdapat tulang-tulang hingga bungkusan putih kecil yang dibentuk seperti pocong. Seperti buhul santet yang pertama, buhul yang kedua juga terletak tak jauh dari pekarangan rumah. Namun dilihat buhul yang kedua merupakan bungkusan berwarna hitam yang berisi ayam yang baru saja disembelih dengan tanah kuburan. Sementara, terlihat pula seorang pria menggali buhul ketiga yang berisi potongan baku si pemilik rumah. Ketiga diduga bahul santet itu memiliki isi yang sama seperti tulang berulang, tanah kuburan, dan matrah. Wanita itu mengungkapkan jika bahul santet tersebut berhasil ditemukan oleh pemilik rumah menandakan santet yang dikirim akan gagal. Terakhir video tersebut mengutip sebuah kalimat ayat Al-Quran Surah Taha Ayat 69. Buhul sendiri merupakan sarana sihir para tukang sihir untuk menyakiti mangsanya, atau sarana meletakkan teknologi alam jin untuk kekuatan sihir. Ketika seseorang terkena sihir dengan metode buhul, maka jawaban satu-satunya ialah dengan berharap agar buhul ditemukan dan dihancurkan atau dilepaskan dari ikatan-ikatan sihir itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!